Teriakannya Allahu Akbar Gitu Tapi waktunya tepat Nah kalau sekarang ini kan waktunya gak tepat Teriak Allahu Akbar Di tempat yang gak tepat Gak tepat Di tempat di depan polsek ngebom Ini yang gak pas Tapi 45 bener-bener Berkah yang pas Allahu Akbar Luar semua Sampai kemudian menghasilkan sistem Kulukum roin wa kulukum masulun an roi Yatih Indonesia menggunakan sistem roiyah Atau rakyat Menggunakan sistem kebersamaan Namanya musyarokah atau masyarakat Menghasilkan sebuah sistem Apa kompromi Namanya musyawaroh Dalam konsep wasyawir humfil amri Menjadi NKRI Dengan pimpinan tertinggi Majelis permusyawaratan rakyat Diwan perwakilan Rakyat ini barokah Istilah-istilah dari Makanya Jangan kemudian Ada orang menganggap Oh Anti Arab Gimana ini orang-orang ini Kalian datang kesini Duduklah yang baik Kita kasih atap Arab di Indo Nesia Kan gitu Atap rakyat Atap majelis Permusyawaratan Atap Nah orang yang baru datang dari Arab Duduklah di bawah situ Bareng-bareng Ayo ngopi Jangan kemudian Mengatakan bahwa tempat ini Sudah sangat Arab Kamu bilang Anti A Arab Pesantren Masih mengajarkan bahasa A Arab Anak-anak saya Masih Fa'alayaf Ulu Fa'lan Itu Masih Cahazaitun Komah Amron Masih Tidak kok Cahazaitan Komah Amron Masih Masih Semuanya Belajar di situ Masih menggunakan Standart Innamayak Shallah Min Aibadihil Ulama Masih Jangan dikira Jangan dikira Jangan dikira H 1000 Tidak Ya da mil amal yang memutah Kul safi ayah khabib Yawm hajir wajid maah Buna albedru alayna Berzani Adil warga Wajabah syukur alayna Bada'alil alayna Saluh ala Nabi Muhammad Sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Kiai Haji Ahmad Muafiq Terima kasih kami sampaikan telah hadir dan membersamai kami pada malam hari ini Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Kiai Haji Yudimudor Selaku ketua pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai rakyat Indonesia yang mencintai tanah air Indonesia Mari kami memohon para hadirin untuk berdiri Karena kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dilanjutkan dengan Subhanul Watan Kepada yang bertugas, Nida Salma dari Garfa, kami bersilakan Kepada yang bertugas, Nida Salma dari Garfa, kami bersama-sama Kepada yang bertugas, Nida Salma dari Garfa, kami bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para alim, para ulama, para kiai, yaizuti yang kita cintai selaku ketua pengurus wilayah nahtatil ulama, ustadz wawan, selaku ketua, HPN, Himpunan Pengusaha NO, Nahdiyin, Yai Alim, yang saya cintai istri saya yang hadir menampingi, pakai nolah. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Alhamdulillah menyongsong satu abad NO ini berbarengan dengan sebuah zaman yang disebut zaman milenial. di satu abad NO ini berbareng dengan peralihan dari dunia analog ke dunia digital. ini sesuatu yang luar biasa dan ini terjadi seiring runtuhnya pikiran-pikiran konvensional, seiring runtuhnya mekanisme ekonomi-ekonomi, mekanisme sosial, mekanisme apapun yang basisnya adalah basis analog. ini sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, tapi juga sesuatu yang sangat menjadi tantangan bersama bagi NO dan khususnya HPN. padahal sesungguhnya teknologi milenial hari ini adalah teknologinya NO dari zaman kuno. teknologi yang pernah ditolak bahkan oleh dunia. jadi teknologi yang ditolak oleh dunia, tapi dipercaya oleh NO, sekarang dipakai oleh dunia dan NO ketinggalan. ini teknologi, teknologi apa? teknologi server. jadi teknologi server itu teknologi NO dari dulu, di mana NO itu setiap melakukan sesuatu yang mengalami lintas dimensi dan lintas teritori, itu punya teknologi yang luar biasa. ya itu teknologi namanya tawassul. itu teknologinya NO dari dulu, di mana semuanya dihubungkan dengan server, dengan cloud-nya Allah. Allah kan punya cloud. dalam bahasa milenial, Allah itu punya cloud. cloud-nya Allah itu ada di langit sana. nah, hardis besarnya Allah tentang program dunia ini ada di langit. ketika Rasulullah Isra Mikrod sempat ditunjukkan, ini loh hardisku, ini cloudku. jadi program dunia itu semuanya ada di sini. sampai jatuhnya daun, itu ada di situ programnya. kapan orang kejedut pintu, ada di situ programnya. kapan disulen, semua orang ada programnya. kapan jatuh cinta, kapan putus cinta, dengan laki-laki yang mana, perempuan yang mana. warna dunia seperti apa ada di situ. di cloud itu. namanya lawkhil makhfud. semua ada di situ. ya itu yang oleh orang Yahudi, Nasrani disebut sebagai tabut Sulaiman. orang Yunani pernah menyebut sebagai kota Pandora. nah, orang Jepang itu membayangkan kota Doraemon. yang segalanya ada. nah, itu tapi tidak di sini tempatnya. dia ada di langit. cloud itu ada di langit. makanya orang N.O. itu punya tradisi meretas. hacker. N.O. itu punya tradisi hacker. jadi melakukan riadah. merakukan tirakat. download. dengan sesuatu yang ada di programnya. programnya cloud ini. hasilnya adalah para wali. yang benar-benar diakui oleh orang N.O. keberadaan para wali. itu. kenapa wali itu mendapatkan kedudukan tinggi? karena wali itu tahu program. karena download. browsing. kalau dalam bahasa kita browsing. membeli paket data. dengan duduk bersilah. 4 tahun. 7 tahun. Syahabdil Qadir Al Jilani 25 tahun. diajari oleh Sesir Ria Sekoti. Sunan Kalijaga 3 tahun. diajari oleh Sunan Bonang. bagaimana caranya download itu? bagaimana caranya download? santri-santri biasanya praktek download. download pakai khizib. ini sebenarnya adalah usaha untuk download. ke cloud sana itu. makanya wali-wali itu paketannya besar. wifi-nya hidup. karena download serius. duduk itu 20 tahun. atau download tiap malam coba. makanya wali-wali itu paketannya besar dan tahu itu disebut Ma'ri. Ma'rifat. Ma'rifat itu karena tahu program. itu yang diingkari oleh hampir semua orang yang menyatakan diri sebagai modern. baik modern secara spiritual maupun modern secara sosial. itu menolak itu semua. menyebut sebagai tahayyul. menyebut sebagai khurofat. bahkan menyebut sebagai setengah musyrik. bahkan orang modern pun menolak itu. karena apa? ya mereka mengingkari hal-hal itu. tapi NO tidak pernah kemudian. makanya NO itu kalau punya sesuatu hajat gede gitu. pasti nanya kepada yang disebut. wali downloadannya gimana Mbah? tolong downloadkan ini. HP N ini bisa besar apa enggak. tolong di downloadkan. makanya orang NO itu gak pernah pusing siapa yang mau jadi presiden. downloadannya udah tahu. jadi gambarnya di sana udah ketahuan. jadi download. ya. makanya orang-orang dengan downloadan-downlutan besar itu tahu. wali-wali itu tahu hati orang. karena bisa meretas. meretas hati orang. karena semua roh manusia itu terhubung dengan cloud yang di sana. semua manusia ini punya roh. roh itu sebelum diturunkan ke sini. itu ditanya dulu. alastubirobbikum. kolubala syahidnah. ya ya Allah. maka kemudian fanfukur roh. ditiup rohani itu dengan paketan-paketan. karena diregister. semua nyawa manusia ini diregister di cloud itu. di laut khilmaku itu datanya ada. pak wawan ini datanya ada. nomor register sekian. kiai zuhdi nomor register kesekian. semua ada. nah kalau kita punya paketan besar. kita bisa meretas. ini. diretas itu hatinya pak wawan ini seperti apa. program hidupnya pak wawan ini seperti apa. makanya orang-orang dulu itu nanya mbak yai. saya menanya. kira-kira kalau saya ini nanam jagung. sukses atau enggak. diretas dulu itu di sana itu. programnya di download. nomor register sekian. atas nama pak wawan gitu. programnya apa. oh nggak cocok ternyata sampehan. kenapa programnya ternyata berterna ikan. bukan bertani. ada. nah itu makanya. sebenarnya dengan situasi seperti ini. perkembangan milenial. NO ini enggak kaget sama sekali. makanya NO itu bisa meyakini orang bisa kirim doa. kirim fateha. kirim apa. meyakini. yang lain enggak percaya. karena apa. enggak tahu teknologi cloud itu. kita percaya bahwa fateha bisa dikirim. bahkan mimpi buruk bisa dikirim. bahkan. i love you bisa dikirim. jadi innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'adu wa'ala ya wa tunim. bisa dikirim. semua bisa dikirim. orang namanya mahabba atau apa. dikirim. nah sekarang teknologi itu benar-benar dipraktekan oleh teknologi digital ini. semua berada di server yang di langit. cloud yang di langit. bahkan yang dibayangkan pasca milenial namanya dunia ekonomi namanya blockchain. itu semua disandarkan kepada cloud. jadi nanti kemudian setelah semua tersentral. cerita tentang inflasi. cerita tentang deflasi. cerita tentang reflasi. ini udah nggak ada nanti. itu lewat semua. cerita tentang giral, kartal. cerita tentang devisa. lewat semua ketika blockchain ini. jika blockchain ini udah perbankan konvensional. libur. iya kan. digital ini sudah meliburkan berapa? profesi besar. profesi pos lewat. profesi yang dulu mampu menghantarkan cinta lewat surat. ada prangko. ada stempel. ada kartu lebaran. ada kartu pos. ada honda win. teke 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 itu. tiba-tiba tidak lebih dari 20 tahun begitu dunia digital. dia hilang karena konvensional. obvious dia. karena sekarang cinta sudah diganti sama whatsapp. tinggal mereng. itu udah kirim. loh. dan itu industri berapa yang habis. industri sekolahan pos habis. kantor pos. habis semua. parpostel hilang. berbarengan dengan ini. itu karena apa? cloud yang diaktifkan. jadi diem-diem. dunia ini sebenarnya sedang mempraktekkan ilmunya NO. dia sedang mempraktekkan. lu pakai cloud ini. habis. berapa yang habis? whistle. habis. kan gitu. mertua gala. habis. dulu kan orang kalau punya anak cantik. ada yang apel. pasti ditanya. depan pintu kamu anak siapa? kerjaanmu apa? jadi orang tua punya anak cantik. kalau dulu gagah. bisa. ini. menyortir. calon menantu. sekarang. apa masih bisa? udah gak bisa. udah lewat fase itu. karena anak sama anak ketika jatuh cinta. walaupun dihadang di depan pintu. anaknya video call. dan kalau anaknya dablek lagi mandi. minta video call. lalu ini. ini dunia baru. dunia berubah luar biasa. karena apa? pakai cloud. pakai cloud. gitu. jadi cloud ini. menghilangkan bahkan. sekat bangsa dan negara. yang sekarang banyak kita bicarakan tentang. hubulwa. terminal iman. ini mulai diruntuhkan. sekatnya mulai dihilangkan. dulu orang kalau mau lihat. kucing afrika. dia harus mesti nunggu. flora dan fauna. siaran tvri. sekarang mana ada itu tvri menyiarkan. gak ada. makanya tiga malam yang lalu. atau gak salah itu ya. tv analog stop. semuanya. gak ada satupun tv analog yang bisa memancarkan. padahal itu kebanggaan luar biasa. dulu artis tv. jadi manusia tanggung itu. susah dulu. gak bisa masuk tv. yang bisa masuk tv ya sekalian ganteng. atau sekalian jelek. sekarang semua bisa mengakses. bahkan menampilkan gambarnya. bisa pakai youtube. bebas merdeka. tv analog yang demikian gak gak hilang. tvri. sekarang mau lihat afrika tinggal pencet aja. tengu afrika keluar. kucing afrika keluar. bokong india. itu langsung keluar disini kan. ini dunia baru. the real new world. ini dunia baru. dan ini sebenarnya sebuah teknologi yang diyakini oleh teknologi cloud. teknologi cloud. makanya era digital ini adalah era dimana orang bisa berselancar di dunia manapun. nyari apa? toko-toko besar sebentar lagi ribu-libur gitu. jadi kalau HPN masih membayangkan punya mall itu bayangan masa lalu. itu kisah kuno gitu. membayangkan tentang itu. bahkan kiai pun kadang juga sudah tidak bisa lagi menjadi kiai manual. karena apa? kiai gak bisa lagi didatangi orang karena apa? karena dia punya mahkabah. bahwa cinta itu pasti dimulai dari doa kalau gak bisa dipaksakan pakai ilmu pelet. dukun pelet semua berhenti sekarang. kenapa semuanya hilang? kenapa semuanya berhenti? ya cinta bisa tumbuh dengan Avanza. ya kan? cinta tumbuh dengan Honda Jazz. cinta tumbuh dengan rekening. fase itu sudah lewat. bahkan anak-anak milenial sekarang sudah jarang yang membayangkan tentang punya rumah besar. itu sudah jarang. jarang. jadi milenial ini sebenarnya adalah sebuah teknologi yang sudah di sudah dijadikan teknologi oleh santri-santri nah tetil lama oleh para kiai. makanya dari dulu kiai percaya. makanya duduk berlama-lama. untuk apa? mendownload programnya Allah. siapa tahu nanti ada dapat download-download-download-download. makanya orang-orang NU gak pernah kemudian menganggap ini doa sholawat nariyah. ini musyrek lo ini hasil download-download. bukan karangan seorang penyakit ini download dari sana. makanya mau dimusyrek-musyrek kan ya pemakainya masih sangat banyak. semakin banyak. kitab ikhya tiba-tiba terus ini adalah kitab hasil karya Imam Ghazali yang tidak paham Quran tidak paham sunnah. eh kamu jangan gitu. ini download-down. namanya download-down itu bisa jadi kayak speaker. speaker itu gak bisa ngomong tapi bisa bunyi dengan omongan yang bener karena di belakangnya ada yang ngomong. ngomong. wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyuy yoha itu jangan dikira. nah itu sih yang percaya gitu. mengenai NU dari dulu. makanya kadang ada wiritan, wiritan. kenapa kamu pakai wiritan itu? itu gak apa-apa. menurutmu ini hasil download-down. ini download-downnya Ibnu Ato'illah asalkan dari namanya Kitab Kikam. kenapa kamu ngapalkan Imriti? ya ini download-down. jadi kitab-kitab di NU yang dipelajari santri itu rata-rata bukan hasil karya akal tapi download-down. download-down. si Raju Tolibin punyanya Mbak Iksan Jampes merupakan sarah dari kitab Ikhya. wah itu semua orang heran kok bisa orang Jampes kelutuk ke diri gak pernah main kemana-mana kok tiba-tiba punya karya hebat dengan kitab yang tidak ada satupun yang salah titiknya atau salah hurufnya salah ekrobnya dari orang ini. makanya kiai-kiai pesisir sempat datang ke tempatnya Mbak Iksan Jampes dipeseni tolong kalau ketemu kiai-kiai Iksan pakai bahasa Arab untuk membuktikan bahwa kitabnya ini benar-benar hasil karya orang yang ahli bahasa Arab sampai di ke diri kiai-kiai pesisir ngejak ngomong Mbak Iksan pakai bahasa Arab Mbak Iksan gak bisa jawab dengan bahasa Arab Mbak Iksan jawab dengan bahasa Jawa akhirnya kiai-kiai pulang lapor kiai ternyata kiai-kiai itu gak bisa bahasa Arab apa jawaban kiai-kiai sempat di pesisir berarti kiai-kiai kuwali kenapa? download nah sekarang yang ditanya-tanya oleh orang-orang itu sebenarnya kan menanyakan sesuatu yang berasal dari logika dia tidak mengenal teknologi cloud bagaimana Syahabdil Qadir al-Jilani mengatakan berbagai macam kalimat-kalimatnya itu downloadan karena 25 tahun duduk seperti ini Rasulullah 15 tahun naik turun kuwaki kira sunan kali jaga download makanya jangan heran Mbak Talhar punya doa aneh sampai hari ini orang juga bingung Allahumma kitra kitri apa itu? tapi itu hasil downloadan jangan salah Mbak Talhar gak bukir wali ya Allah kok tiba-tiba ngarang ya Allahumma kitri kitri Allahumma ubat ubat itu itu apa? itu downloadan dia sudah ada programnya di cloudnya sana di lauk sana nah inilah ini yang kadang membedakan makanya hati-hati kalau kita gak paham teknologi cloud yang dipegang oleh dari awal oleh orang-orang nadijin kita akan galau iya referensinya apa kak iso kak iso ya rabbi bil muskofa balik makasitana waghfir lana amamadaya wa si'al karab wah ini masyarakat ini masyarakat ini dia gak tau bahwa burdah itu adalah downloadannya Syekh Busiri tidak ada yang lain yang dirindukan selain Rasul Rasulullah maka kemudian diajari langsung selawat oleh yang punya selawat nah itu downloadan makanya kamu bilang musyri kamu bilang apa ya dia tidak pernah hilang dari tradisi kamu muslimin nah itu bedanya downloadan sama bukan itu disitu makanya NO ini tambah besar tambah gede tambah gede karena amaliyahnya sebenarnya amaliyahnya hasil download bukan amaliyah hasil karangan akal bukan amaliyah amaliyah yang didasarkan pada referensi referensi kalau hasil semua kitab itu adalah hasil akal sampai akan menjadi orang paling pusing di seluruh dunia paling pusing kharij ketika melihat pertikaian antara sahabat kharij mengatakan muawiyah ini harus dibantai karena muawiyah memberontak kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali diangkat secara resmi oleh kaum muslimin muawiyah berontak karena muawiyah berontak harus dihabisi sama pemerintah karena bukot siapa yang tak menjalankan hukum Allah dia kafir dalam pandangan orang khawarij muawiyah ini kafir akan tetapi Sayyidina Ali berfikir lain kenapa karena sesuai petunjuk kelaut tidak menggunakan malamiyah kum tapi yang digunakan adalah walaupun itu inkonstitusional dalam pandangan pemerintahan tapi siapa berani mengatakan Sayyidina Ali salah wang Sayyidina Ali itu digelari oleh Rasulullah aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintu pintunya terus bergerak terus itu akhirnya sampai kemudian terjadilah pemikiran-pemikiran yang menurut kita juga aneh kalau ini bukan hasil donlutan dari lauk sana pasti kita pusing mengkomparasinya ayo kok bisa kalau tidak dengan nalar donlutan yang satu yang satu yang satu yang satu yang satu yang satu tiba-tiba ulama-ulama para melakukan apa namanya takwil bukan tafsir tapi takwil mengambil makna yang tidak semua orang mengerti itu dari mana ya download rialto makanya ulama-ulama dulu ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan menafsirkan apa itu dibarengi dengan rialto-riyato yang sangat kuat bukan kemudian mencari referensi bukan ibit obcit lokcit daftar pustaka makanya mana ada daftar pustakanya karya imam syafiai mana ada daftar pustakanya karya imam muslim karya imam bukhari hadis-hadis dalam kitab ikhya gak ada itu downloadan semua itu hasil kerjaan orang-orang yang membrowsing program yang ada di dalam lauk catatan-catatan yang di lauk di browsing nah itu makanya jangan dikira antaranya faseh sama mandi itu beda faseh tapi yang dibaca bukan hasil downloadan tapi hasil karya dan itulah Quran Quran itu downloadan ada di laukil mangfut download pelan-pelan gitu dari fateha sampai anas itu program lauk semua makanya ketika Quran yang di dunia dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan khilafiyah oleh apa wasil bin apa akhirnya dianggap ini Quran dunia bukan Quran yang di lauk sana ini khudus bukan qadim ini baru dan bukan ini lah nah itu makanya sampai kalau kirim doa kirim apa kita menyerah sudah karena kita merasa gak pernah download akhirnya kita gak yakin bener gak kira-kira ya kalau kita langsung kirim gitu oh enggak enggak kita harus menggunakan paketan yang besar pakai free wifi dari siapa dari para nabi dan para wah paling sama dengan kita kirim gambar kirim apa kirim i love you kirim apa tapi ternyata kita gak punya wifi yang kuat paketan kita mati apa yang kita lakukan kita cari wifi gratisan free wifi kemana ke warung-warung penyedia itulah ke warung-warung kopi kita warung-warung itu menyediakan free wifi dengan apa dengan .co.id makanya kita diajari kalau kamu mau ngirim sesuatu mau membrosing meretas sesuatu kamu gak punya cukup wifi pakai lah wifi gratisan wifi nya siapa wifi nya nabi pakai lah wifi nya wali yang jelas wifi nya gede makanya kita diajari ilah adratin nabi yilmus apa kalau disana .co.id kalau disini ilah adratin nabi yilmus apa server terbesar yang bisa yang diisi oleh program-program dari Allah makanya kita setelah nabi kita pakai wifi nya rasul yasul yang lain waila jamil ambiyai wal mursalin wal ulama'i wa syahada'i wa sali'in setelah itu kita pakai wifi siapa lagi wai fi wali yang downloadannya gede-gede waila jamil awliya illahi minal masyariki ila magharibiya dari timur dan dari barat fi barriha wa bakhriya di daratan dan di laut lautan karena kita gak tahu tempatnya dimana langsung koordinatornya kita sebut wana khusu khusun ilah adrati sya'abdil qadir al jilani itu itu korlapnya baru wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amuat wana khusu khusun ila jamil hajatina hajatnya hpn itu kan wa binyati du'a wa shifa wa salama wal qobul terus wana khusu khususun ila ruhi pakde wa mati itu misalnya wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minamunat al ahya'i minhum al al-fatihah putt langsung share it nuh itu sudah kuno sekali dalam tradisi NO sudah lah wasepual sudah yang lain semuanya menolak tapi dengan teknologi milenial NO yang paling terdepan dari awal NO paling depan dalam teknologi itu cuman ini teknologi ruhani teknologi spiritual teknologi batin yang lain masih menentang gak nyampe masuk fatihah dibagi ke seluruh dunia kalau fatihah pakai teknologi cloud dianggap gak nyampe anda kenapa bisa melakukan itu mengalami itu dalam teknologi cloud dalam teknologi server contohnya apa sepak bola ini piala dunia piala dunia dimulai di katar kemudian dibagi di beberapa lapangan setelah itu semua orang berlomba-lomba nonton kesana lah bagaimana dengan kita yang gak bisa kesana duduk manis di rumah tenang aja sambil ngantuk ngopi sambil ngeteh sambil apa baca-baca WA nunggu apa nunggu siaran langsung siapa yang akan melakukan siaran langsung ya orang yang datang ke lapangan nyuting disuting satu orang gitu seteng sampai tapi saat nyuting dinaikkan ke server tinggi namanya satel satelit oleh satelit kemudian dibagi ke seluruh dunia dunia namanya siaran lang langsung bagiannya sama anda di pelosok manapun yang penting punya tv anda mendapatkan siaran lang langsung walaupun anda tidak sampai sana bagiannya sama gelombangnya sama jamnya sama bagiannya sama walaupun kita tidak sampai di lokasi so makanya kan kemudian orang kalau tidak percaya bahwa doa itu bisa dibagi tawasul itu tidak ada orang ini sedang tidak punya tv sebenarnya ini clear makanya santet yang tidak dipercaya orang itu ada apa memasukkan file terhadap apa harddisk atau flashdisk dengan kapasitas yang tidak memadai 10 giga dikirim ke harddisk yang cuman 2 giga kirimi semuanya ngeblank langsung lah itu namanya santet jadi virus blank kenapa cinta bisa dikirim karena kalimat bisa disampaikan lewat WA di WA terus kirimi gambar terus gambarnya sama kita kirim terus lama-lama dibuka terus buka terus lama-lama I love you clear ini sebenarnya teknologi makanya orang bisa diretas kenapa wali-wali itu tahu hati orang karena semua manusia nyawanya rohnya kita terhubung dengan law khilmah maksud programnya disana ada makanya wali dengan program yang gede bisa meretas hati oh hati orang loh itu real problem hari ini makanya kita ini sedang suka ngirim-ngirim gitu kemana kalau gak ketemu wanu ya cari pemancar pemancar besar pemancar itu dimana di tempat-tempat dimana dulu para wali melakukan download yang kemudian disebut makom atau petila petilasan kita datang ke Mekah itu adalah tempat dimana Nabi Ibrahim download makom Ibrahim kenapa begitu kita datengi kita ziarohi bahkan sampai itu tempat download menurut Nabi Ibrahim melakukan download terbesar pertama kali dimana ada di pemancar tanpa peduli basic manusia basic manusia itu makanan tanaman ya tanaman tumbuhan air basic manusia tapi Nabi Ibrahim berada di pemancar gak peduli tak titipkan anakku di pemancar ini walaupun pemancar ini tidak ada tanaman apapun aku titipkan ini tapi di pemancar tertinggi dunia dimana pemancar itu sampai kemudian menghasilkan makom Ibrahim Nabi Ismail ditanya kamu potong potong aja khijir Nabi Adam ketemu pertama kali mengungkapkan cinta yang luar biasa dengan Siti Hawa lahirlah ini pemancar namanya Jabal Rok wajah al-af'idatam minan nasi tahwi ilahim dicintai oleh manusia dicintai semua pengen datang ke sana walaupun padang gersang sampai akhirnya menghasilkan roda ekonomi yang berputar luar biasa mulai dari hotel mulai dari apa industri makanan mulai dari pariwisata mulai dari transportasi semuanya aset triliunan itu kenapa karena berawal dari faja'al-af'idatam minan nasi tahwi ilahim menjadikan tempat yang dicintai dan dirindukan oleh manusia siapa berapa orang yang kaya Paris Hilton punya Hilton kaya karena jamaah haji pesawat Boeing kaya karena disitu warzukhum minat samarot jadi disitu itu loh makanya pemancar-pemancar ini didatangi kita sampai nabung 40 juta pemancar baik makam maupun makom makanya santri gak pernah peduli ini makamnya apa makomnya ngapain berdebat uang dua-duanya adalah pemancar besar yang menghubungkan kita dengan cloud yang menghubungkan kita dengan server besarnya itu gak memperdulikan sampe gak pernah dituntut datanglah ke makam Nabi Ibrahim padahal makam Nabi Ibrahim bukan di makom Ibrahim tapi makam Nabi Ibrahim yang kita diminta adalah makom Ibrahim karena disitulah pemancar tinggi dimana Nabi Ibrahim membangun apa infrastruktur untuk menghasilkan sinyal besar yang jauh bangun sinyal kesana fawali wajaka syatrol masjidil haram online kesana membangun apa pemancar lokal berubah masjid berubah mushol mushol ini kan teknologi cloud sebenarnya itu teknologi cloud menghubungkannya ya register kama shollahi ta'ala sayyidina ibrahim kama barok ta'ala sayyidina ibrahim ini sebenarnya sebuah teknologi dari jaringan memahami era yang disebut manual ke arah yang disebut arah digital makanya tidak ada yang bingung karena hasil downloadan makanya kuatnya luar biasa punya daya tahan wayang walaupun dianggap musyrik itu hasil downloadan bagaimana kemudian disitu ada semar gareng petruk itu hasilnya Sunan Kalijakan download selama tiga tahun kalau yang lain downloadnya di perpustakaan mana kuat hasil downloadan di perpustakaan mainan logika sementara logika kadang juga menjadi tidak bisa mengambil arah contohnya apa kita sering kok sholat itu ngadep ke selatan di sebuah masjid yang kita pertama kali datang yang gak mungkin masjid di Indonesia itu ngadep ke selatan tapi karena kita bingung arah logika kita mengatakan ke selatan tapi ternyata gak mungkin masjid di sini ngadep selatan di sini aja yang bukan orang Jogja pasti ada yang nganggep di sini ini ngadep ke barat kok pasti ada padahal ini ngadep ke utara ke utara jadi jangan salah karena salah apa tidur muter-muter di sini tadi baru bangun jadi jangan sampai bayangin NO itu downloadan semua lambang NO downloadan sudah jelas saya ketemu gambar itu di langit downloadan wiritan-wiritan NO downloadan yang lain kan main logika gak nyampe gak nyampe berapa organisasi besar yang disandarkan kepada logika habis tanah apa tidak terhubung dengan server dan program dunia dunia lah itu makanya kita datang ke Mekah itu menemukan server-server makanya kiai-kiai itu mengajarkan ayo kita cari server ke makam-makam wali ke tempat petilasan-petilasan karena disitu terbangun instalasi berhubungan dengan lauk tempat-tempatnya itu mustajab karena itu ada bangunan server energi itu tidak pernah hilang hanya berubah bentuk ini ilmu fisika energi itu gak pernah dia hanya berubah bentuk makanya kalau kita online dimana cepet gitu dicari-cari tempat-tempat mustajab tempat-tempat dimana para wali pernah membangun instalasi untuk melakukan download nah itu yang orang-orang muda tidak ketemu makanya teriakannya kenceng anjing halal tapi itu bukan downloadan tapi logika ya akhirnya anjing masih banyak karena orang juga ragu mau makan anjing apa enggak orang-orang sering keputusan-keputusan maram ya orang keputusannya begitu makanya gak bisa diikuti gitu loh karena dia gak bangun pemancar ini orang-orang freelance gitu manusia-manusia freelance jadi hacker-hacker gitu aja hacker-hacker kayaknya atau jangan-jangan cuman seles gitu seles-seles aja dia tidak dia tidak membangun sebuah sebuah sistem gede enggak nah itu loh makanya nah itu dia harap itu kenapa bisa industri sebegitkan gede mendatangi ini tempat pemancar pertama di muka bumi ke madinah ngapain ke rodoh ke tempat rasul rasulullah karena rasulullah ini pemancar dunia dalam keadaan hidup mau dalam keadaan meninggal sama statusnya karena rasulullah gak meninggal jadi sebagai sebuah server rasulullah ada diantara kita makanya kita bisa online terus dengan rasul bisa online makanya yusul luna makanya yusul luna itu mudhorek mudhorek itu sedang berlangsung dan akan terus menerus makanya sholawat itu 24 jam menjadi penghantar dari semua sistem online dunia makanya kalau kita online kepada akhirat kalau tiba pakai sholawat ya gak nyampe itu adalah apa sistem ini password dan sistem online yang terus menerus makanya orang-orang umroh untuk apa untuk menghadap rasul minta download minta berada dengan dekat ini makanya orang-orang dulu di zaman rasulullah yang dablek itu bilang ya rasul aku dablek ya rasul dua saya banyak tapi saya gak kenal gak kenal Allah kan yang kenal engkau ya rasul tolong dong doain saya ya rasul rasul ya Allah gimana ini umat saya minta didoakan boleh gak dijawab sama Allah kalau annahum idbalamu anfusahum jauh kaa fastagfarullah wa astagfarullahumur rasuluh la wajadullah hatawabar rahimah ya Muhammad kalau ada umatmu yang beleng-beleng yang dablek-dablek datang kepadamu mohon diampunkan kepadaku mintakan ampun pasti aku terima taubatnya itu makanya karena rasulullah ini dalam keadaan hidup dan meninggal sama maka orang umroh kesana sebenarnya juga sedang minta kepada rasul ya rasul tolong dong itu jauh terus kemudian lebih baik disedekahkan ke tetangga yang disedekahkannya disedekahkan yang dipakai kesana ya kesana gak kau kemudian milih lebih baik ke tetangga baik kesana oh tiba-tiba sekarang ada orang punya logika daripada lebih baik disedekahkan ke tetangganya daripada umroh tetangganya masih hutang itu kan karena masih miskin makanya sana bilang ya rasul saya kesini pakai modal ya rasul besar bagaimana saya punya modal kesini dan punya modal untuk kasih tetang tetangga itu kan enak gitu orang sekarang aneh-aneh ini pemancar kita fawali wajahkan syatrol masjidil haram mengarahkan kesana ke pemancar nah disaat itulah kemudian pemancar ini bergerak bergerak dibawa oleh putra putri nabi ibrahim dibawa yang satu dibawa oleh nabi isha keser ke filistin yang dibawa oleh nabi ismail keser ke tetap di di me di mekkah yang akhirnya sama-sama punya kekuatan luar biasa sehingga apa sehingga ketika rasulullah jadi nabi dua tempat ini menjadi dua tempat yang sangat diberkahi alladzi barokna hawlahu masjidil haram ya barokah masjidil aqso ya barokah anda gak bisa mengatakan ini semuanya palsu gak bisa di dalam tradisi filistin juga ada tradisi downlutan di dalam tradisi maka juga ada downlutan maka kemudian alladzi barokna hawlahu bergerak yang palastin bergerak ke Eropa bangun peradaban di Eropa barokah yang dari maka yang bergerak kesini bangun indo nisya bergerak jadi jangan dikira Eropa bisa bangkit sedemikian gede barokahnya masjidil aqso yang dibawa oleh teman-teman dari injil dari nasra nasra ini bangun disana di Eropa di fatikan mulai diperkenalkan dengan teknologi teknologi yang tadinya gak dikenal sebagian dibawa oleh orang-orang hawariun yang bersini ya kesini bergerak makanya disini bisa menjadi bangsa juga barokah dari masjidil haram perang 10 november itu perang karena barokah masjidil haram karena itu ada perang sabi lilah teriakannya allahu akbar gitu tapi waktunya tepat nah kalau sekarang ini kan waktunya gak tepat teriak allahu akbar di tempat yang gak tepat gak tepat di tempat di depan polsek ngebom nih gak pas tapi 45 bener-bener berkah yang pas allahu akbar keluar semua sampai kemudian menghasilkan sistem kulukum roin wa kulukum mas'ulun anraiyyati Indonesia menggunakan sistem roiyah atau rakyat menggunakan sistem kebersamaan namanya musyarokah atau masyarakat menghasilkan sebuah sistem apa kompromi namanya musyawarok dalam konsep wasyawir humfil amri menjadi NKRI dengan pimpinan tertinggi majelis permusyawaratan rakyat diwan perwakilan rakyat ini barokah istilah-istilah dari mak maka makanya jangan kemudian ada orang menganggap anti-arab gimana ini orang-orang ini kalian datang kesini duduk lah yang baik kita kasih atap arab di Indo Indonesia kan gitu atap rakyat atap majelis bermusyawaratan atap nah orang yang baru datang dari arab duduk lah di bawah situ bareng-bareng ayo ngopi jangan kemudian mengatakan bahwa tempat ini sudah sangat arab kamu bilang anti-a Arab pesantren masih mengajarkan bahasa arab anak-anak saya masih itu masih 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 semuanya belajar di situ masih menggunakan standart ulama masih jangan dikira itu masih diajari menjadi orang-orang yang ma'rifat dalam memahami agama sehingga siap untuk menjadi muptadak untuk menjadi pemimpin karena semua pemimpin harus ma'rifat gak boleh pemimpin nakiroh muptadak nakiroh khobar nyamuk kodam muptadak nyamuk akhor masih diajari rova bagaimana bangkit bagaimana berdiri masih diajari berfikir dengan kuat secara Al-Quran pondok-pondok takfid terbesar masih punyanya NO kok yang kecil-kecil tiba-tiba mengatakan mereka yang paling Kur'ani yang santrinya puluhan ribu pengapal Kur'an masih kerapyak masih kudus yang lain rumah takfid itu meletek orang umum santrinya papat proposal itu dikur Runggon ini yang mana masih pondok-pondok takfid masih penyanyain masih kerapyak dari dulu kalau tarwe satu satu malam ini baru kemarin sore kayaknya paling satu dulu santrinya yang sudah dari pondok sudah capek pengen kolhu gak usah dimarahi ini kan yang baru-baru Masya Allah ini dunutan gede semua masih ruang-ruang gede masih nebaroka ini bergerak sekarang jadi Eropa menghasilkan peradaban trendsetter menghasilkan peradaban trendsetter hampir semua trendsetter dari Eropa panel sebenarnya dua-duanya sama-sama diberkah diberkahi tapi yang baru menunjukkan yang dari Eropa yang kita kadang kalau gak pede kalau gak model Eropa ya wajar karena mereka lebih trend lebih enak kita jalan kaki sana tiba-tiba bikin mobil orang tetap dipaksa jalan kaki gak boleh pakai mobil dengan arasan kafir ya gak bisa survival manusia menjadi lebih mudah orang masih bawa duit kemana-mana takut dirampok pakai obligasi pakai ATM pakai uang uang lebih aman pergi haji naik pesawat lebih aman daripada sampai naik perahu nah penyedia penyedia itu masih di sana ya kan masih di sana entah yang dari sini kapan karena kita sampai sekarang masih pegang agama masih pegang gitu lah masih pegang kita masih pegang sholat tapi sholat kan harus diinget ini HPN harus dipahami sholat itu nutup aurot tutup aurot itu tetap kain siapa yang mikirkan tutup aurot yang dilakukan oleh santri ketika sholat hari ini masih Cina yang menyediakan maka jangan paksa santri anti Cina kalau Cina pergi kita gak bisa pakai sarung makanya kiai-kiai gak so-soan Cina hancur karena kenapa gak ikut gitu karena kita belum bisa menyediakan kain BHS mahal atlas murah gajah duduk murah loh ini masih sholat masih menggunakan air wudhunya wudhu sekarang dimanapun pakai pipa sama sanyo sholat wudhunya santri pipa sanyonya maspion masjid apa kembali kepadasan ini gak mungkin sholat masih pakai masjid masjid arah kiblatnya masih pakai kompas penyedia kompas Jerman yang paling akurat sholat masih bangun masjid masjid masih kegerdean harus pakai toa penyedianya masih Jepang sama Cina kalau kita pakai menara tinggi pakai black diputer bok gitu ya gak bisa you know you understand kenapa kiai gak sok-sokan kenapa kiai tidak kofar kafir kofar kafir kenapa siklus dunianya masih menjadi bagian dari kerja bersama orang bikin masjid masih harus memikirkan bagaimana merekatkan pasir sama batu itu urusannya semen itu masih urusannya semen gersek urusannya semen bima masih urusannya semen padang masih urusannya itu jadi mau apa orang pakai endok pakai telur putih putih telur begitu diacar gempa perul mati kabe wong 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 puasa kita ngajarin puasa tapi begitu waktunya buka makanan yang menyediakan petani hanya sampai pada bumbu sama beras ketelnya siapa yang nyiapin kompor gasnya siapa yang nyiapin karena nebang hutan untuk kayu bakar gak boleh harus kemudian pakai LPG tabung siapa yang nyiapin industri untuk mengambil panas bumi siapa yang nyiapin kan gak mungkin HPN belum bisa masih UKM belum bisa imikri mikro itu udah kecil imikri kecil lagi belum bisa kita kita hari ini malam ini ngaji ini perlengkapan semuanya belum ada yang kita sediakan sendiri mulai dari lampu sound system bahkan air aqua yang dikletek mereknya ini ini Perancis ini yang menyediakan Danone spekernya masih Cina ini mereknya apa ini gue tau wireless wireless mikro pun Z Pro Cina takut beranak sehingga kondom ini Cina itu apa sempian dulu kita kan masih dikomplet ini semua makanya siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama khairan disitu nakiroh maknanya khairan kamilan artinya kebaikan yang sempur yang sempur nah kebaikan sempurnya bukan milik manusia dia milik Allah makanya kalau ada manusia baik pasti gak sempur gak sempur baiknya bareng-bareng kita ngaji baik ini karena ada spekernya kalau tukang spekernya males dimatikan habis gak bisa baik itu berdiri sendiri makan aja doanya Allah mebarik lana bukan barik li karena bersama makan-makan itu yang paling enak makanya kiai santri masih makan bareng yang masak siapa yang bikin kompor siapa yang bikin bumbu siapa jadi enak dikasih garam yang bikin garam orang rembang bukan orang Jogja sementara orang Jogja gak pernah berpikir jangan-jangan waktu bikin garam orang rembang itu ditambaknya kencing kan kita juga gak tahu sambilan jangan tahu itu sambil kencing makanya orang Jawa menyebutnya Uyah tetangganya Uyah Uyoh bodoh-bodoh kecuti bodoh asem orang gak pernah nanya itu terus garam dibawa ke Jogja sampai yang tahu lewat Semarang terus copirnya mampir di warung remeng-remeng itu gak ada yang tahu gak ada yang tahu dunia masih komplit masih bersama maka kehidupan bersama harus dijag dijag nah itulah makanya para ulama ini gak ekstrim gak dikit-dikit kafir gak dikit-dikit musrek yang selalu begitu biasanya Kiai freelance ustad-ustad freelance itu yang umatnya subscribe itu yang ribut Kiai gak berani Kiai ngajar haji haji berangkat Boeing sama Airbus Boeing Airbus itu perusahaan Yahudi kalau Yahudinya mati kita renang makanya Kiai gak sosokan hancur kan Yahudi bunuh gak begitu kang ngayoh makanya harus ngerti kenapa Kiai-Kiai itu tawasut tasamoh tawasun karena hampir seluruh siklus kebaikan ini masih ditanggung bersama barok nah haulahu yang bergerak dari mesjidil dan yang bergerak dari masjidil makanya Kiai yang rukun hidup yang rukun gak tiba-tiba bank haram kalau bank haram sama pakai uang haram uang itu produksi bank sementara kita kirim anak kita mondok pakai uang jadi kenapa kalau ingin tahu kenapa Kiai-Kiai itu landai kenapa Kiai-Kiai itu tidak kemudian ekstrim mengambil sikap-sikap yang sangat teras seperti orang-orang sekarang nah orang-orang itu kan penuh dosa sebenarnya rokok haram tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram cukainya haram masuk APBN APBNnya haram untuk bangun jalan jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah kenapa Kiai-Kiai so-soan nah itu loh maka HPN ini harus paham itu kenapa rule of game nya Kiai itu rule of law nya seperti itu nah kemudian sembarangan nah menyongsong masa depan ini kan tidak mudah dengan teknologi teknologi yang sudah luar biasa Amerika telat dia pendia yang membangun peradaban milenial itu tapi begitu dia sombong dikit telat masih bertahan pada obligasi mati dia dia yang bangun obligasi dia yang bikin dia yang punya begitu dia sosokan itu mempertahankan obligasinya karena dia merasa paling kuat dan negara yang bisa mengatur obligasi dunia dia bertahan telat dikit habis di tahun 2007 kita belum terasa tahun 2007 habis diajar dia ngeluarin obligasi gede karena apa tiba-tiba pemilik uang dunia menggeser duitnya 8 triliun dolar ke HSBC dari bank devisa New York mau apa akhirnya 2012 jatuh tempo gak bisa bayar kepada Shanghai Corporation hasilnya apa dia nyerah tapi bentuk penyerahan dunia modern tetap seperti dunia kuno bikin ketoprak akhirnya bikin kiamat 2012 dunia terjadi kiamat Amerika habis tapi mau geser ke Cina dikit masih malu yang selamat Tibet iya Cina gak mau kalah ya sudah nyerah aja deh akhirnya dia bikin film The Forbidden Kingdom tongkat sunggokong harus diserahkan ke Cina tapi yang nyerahkan anak Amerika kecil diantar sama siapa diantar sama Jackie Chan inget gak film itu ini dunia sedang berpikir karena apa milenial itu tetap ada batas teritorinya namanya apa nation state karena sehebat apapun pemahaman kita tentang Eropa ketika kita pergi secara manual dengan jasad mesti ditanya pasportmu mana walaupun pasport elektronik atau apa tetap batasnya ada jadi orang gak boleh lupa makanya semuanya sedang mempersiapkan bagaimana perlindungan kepada manusia dengan atas nama agama atau atas nama yang lain cuman satu bagaimana kemanusiaan bisa berjalan bisa tegak dan bisa melangsungkan kehidupan kehidupan karena dunia sehabet apapun kalau manusianya habis ya gak berguna agama sebaik apapun kalau manusianya mati ya gak berguna makanya kemanusiaan ditaruh di tempat yang sangat tinggi nah hari ini sebenarnya semua orang sedang berbicara tentang kemanusia kemanusiaan gitu nah yang paling jenuin ngomongin manusia yang yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah referensi dunia yang paling jenuin ketika ngomong manusia kenapa karena semenjak masih belum lahir udah diurus masih di dalam perut hanya NO yang ngurus manusia semenjak di dalam perut mitoni ngapati undang ini selawatan menganggil tetangga beli jeruk beli apa saja sampai roda ekonomi pasar berputar karena orang apati orang mitoni ini urus betul ini manusia karena tulang punggung dunia ini manusia jadi akhirnya semua sadar dunia sekarang sadar pusatnya ada di manusia Cina kemarin yang dibayangkan adalah penguasaan ekonomi dunia dia beli semua obligasi dunia dia mainkan semua produsen produsen besar dunia dia hajar dengan duplikasi duplikasi dia jual ke pasar kelas bawah sampai kelas menengah habis dunia kacau dan dia tidak tersentuh ketika dunia sedang ngomong agama dia punya cara sendiri ngomong agama Tuhan larang judi dia bikin dewa judi Tuhan larang mabuk dia punya dewa mabuk Tuhan kalau sudah sangat berkuasa dinaik isun gokong sampai Tuhan yang ngungsi itu kalau di China makanya dia flat datar cadangan devisa terbesar dunia hari ini milik China tapi China baru kerasa pusatnya ada di manusia buktinya apa sekarang begitu dia berfikir punya uang dia berfikir juga cadangan makanannya mau dari mana karena makanan ternyata gak bisa digital gak bisa digital makanya sekarang ketika kemarin dia punya kekuatan finansial gede apa renggang kelahiran di China dipepetkan dibuka kerannya sehingga banyak lagi yang punya dua yang punya tiga tapi yang gak kepikiran bahwa setelah itu urusannya makan begitu urusannya makan dalam satu hari harus kasih makan 1,5 miliar manusia sekarang bergerak mendekati 2 miliar baru kerasa tidak tercukupi 1 juta ton gandum setiap hari karena apa gandum tidak bisa digital dia harus tetap ditanam dia tetap sebagai zarain baru kerasa maka mereka baru sekarang mulai berbicara tentang manusia harus sopan dengan tetangga dengan apa kembali ke nilai-nilai luhur Cina yang sopan yang harus ada kalau orang minta kasih kalau ada orang butuh kasih orang utang utangi mulai berbicara begitu karena baru kerasa semua tulang punggungnya adalah manusia di tempat yang lain sudah masalah manusia saling bunuh atas nama agama sehingga agama tidak bisa jalan karena manusianya rusak nah sekarang dunia bagaimana mengelola manusia agar menjadi sangat baik agar manusia itu layak menjadi khalifatan fil'ad yang punya persediaan itu hanya NO hari ini yang lain punya humanisme yang lain punya behaviorism tapi nah punya bagaimana menjadi insan kamil manusia yang sempurna diurus belum lahir bagaimana proses membuatnya diurus sama NO ngaji kitab kurotul bagaimana miring kiri miring kanan diurus itu besok harus mulai lagi naik dari kanan turun kiri naik kiri turun kanan diurus ada kitabnya komplit setelah jadi diurus bacain Quran bacain yasin 4 bulanan 7 bulanan sampai ketika lahir ari-arinya diurus karena dia bukan ari-ari kambing dia bukan placenta babi dia placenta manusia organnya manusia diurus dengan benar dikasih lampu dikasih kembang dikasih jarum dikasih kaca dikasih sesir bila perlu dikasih buku bila perlu kasih ATM besok diurus itu ayo kasih nama walimatul tasmiah diurus sampai buang pucuk diurus walimatul khitan diurus bagaimana mendoakan bagaimana apa ketika masih rodotul atfal diurus semua tbq tba komplit sampai mendekati mati masih diurus bacain yasin bacain tahlil begitu syakarotul mau diurus ngubur diurus benar-benar ngurus manusia paling komplit yang lain manusia sudah diurus seperti ngurus sapi tapi nakhdotil ulama ngurus manusia sebagai pusat dari segala kehidupan bumi diurus sebagaimana urusan manusia mana ada yang ngurus seperti setelah mati sudah di dalam kubur masih ditalkan kamu kalau ditanya marah buka jawab Allah walaupun tidak jawab ada yang nanya lo itu dengar apa enggak ya kalau kamu pengen tahu dengar enggak mati ya lah tak tau mungkin urus dikumpul dibacain yasin ya Allah kuburannya diperbaiki dandani karena ini kuburan manusia kasih bunga kasih air hargai karena ini manusia betapa 3 hari 4 hari 7 hari 40 hari setahun khal siapa yang ngurus manusia sedetil dan sekomplit Nahdlatil Ulama saya mau nanya bandingkan dengan seluruh teori kemanusiaan dunia enggak ada satupun orang yang berani mengurus manusia seperti Nahdlatil Ulama ngeragati duwi nukokno ceruk nukokno es nukokno apa yang gue tonggo walaupun sudah mati ayo gue lehi kalau ada cari cari mana kalau ada aku pengen ruwangi lo itu ngurus manusia karena dia ini pusat kalau ini baik agama berguna karena bisa dijalankan oleh manusia atas nama kebaikan membangun khilafah manusianya rusak akhirnya Islam enggak jalan atas nama manusia tapi ribut masalah jenggot Taliban bubar orang sembahyang Jumat yang enggak ada orang ngaji enggak ada karena tembak-tembakan di Indonesia enggak sholat enggak apa bisa kumpul bareng dengan cara apa jadi yang punya siklus untuk membangun manusia dalam konsep dasar yang paling asas itu ada di dalam Nahdlatil lama tapi juga tidak kemudian menjadi ekstrim tidak memaksa manusia menjadi manusia asosial tidak memaksa manusia menjadi individual caranya agar manusia tidak menjadi individual maka manusia dalam kehidupan agama yang paling pribadi selalu dihubungkan dengan kehidupan bersama doa yang masih bersama tinggal NO yang lain amin amin kiainya doa kalau kecapean amin kiainya berhenti kalau yang doa semakin banyak dibawa ke alun-alun kridasono namanya istiwosah kubro yang menikmati siapa tukang parkir menikmati parkiran tukang tahu menikmati tahunan bakul kato nikmati kato pasar bergerak dalam kehidupan sosial yang akan menumbuhkan kebersamaan dan ketahanan pangan dan ekonomi ekonomi cinta rasul yang menghasilkan kehidupan bersama dan roda ekonomi cuma di NO rejepan mulutan ruahan nuzulul quran hijriyah panggung disewa sound system disewa tukang soteng disewa tenda disewa gelaran disewa semua roda ekonomi berputar mulai besek sampai pitik payu ayo coba kalau sudah semuanya solawatan berateng semua mau terserah manusia punya kecenderungan beda-beda ada yang solawatan dengan model arab silahkan ada dengan lagu dangdut silahkan ada dengan lagu jawa silahkan akhirnya dikumpulkan jadi satu di alun-alun namanya apa kredosono bersolah bersolawat kalau habib saya yang datang kain putih laku semua pabrik kain putih seneng sepanduk laku slayer laku sampai gagang pancing laku ketahanan seperti itu dari mana kalau itu kemudian dihitung dalam satu tahun berapa triliun yang dikeluarkan oleh naldotil ulama untuk merawat manusia yang cinta rasul merawat bangsanya dalam kebersamaan dan roda ekonomi siapa yang fale dan ini kan kondisi real jadi jangan apa bilang NU ini organisasi kuno kuno-kuno, gak apa-apa tapi karena kebersamaan yang dirawat dan dijaga oleh NU yang lain menikmati indahnya kebersamaan dalam keamanan berbangsa dan bernegara bernegara apa ini Ramello NU? Ramello NU menikmati digelundung-ngeplung terhadap para jasa para pahlawan yang masih ingat siapa ya NU kuburannya di parani makamnya didatangi, bis pariwisata laku nyambut makam wali jual katok laku, jual nasi laku sampai copet bisa hidup di makam-makam para wali dan pahlawan itu jasanya siapa NU setelah ziaroh ke makam-makam para wali akan rindu dengan tanah-tanah itu semakin banyak tanah yang diziarohi, semakin banyak kerinduan terhadap tanah-tanah para gurunya kalau semakin banyak kerinduan pada tanah-tanah para gurunya itulah cikal bakal cinta pada tanah tanah air mana ada santri jadi teroris yang suka ngebom mau ngebom Surabaya gak enak sama makamnya Mbak Ngampel mau ngebom Madura gak enak sama makamnya Mbak Khalil mau ngebom Jombang takut sama makamnya Gustur mau ngebom Cirebon takut makamnya Sundan Gunung Jati mau ngebom Jogja takut sama makamnya Sejumatil Kubro takut sama Imogiri takut dengan makam-makam itu makanya semua teroris yang suka ngebom tidak satu pun dari mereka adalah kelompok yang pernah diarah kubur hitungan lo tepukah sing banter gak usah sungkan-sungkan nah itulah N.O lo ngor kalau tiba-tiba terserah sing N.O ini gunanya apa? N.O prei mulutan pasarmu macet so apa sing itu kejerukmu N.O prei esromerot makanya orang-orang pasar dan yang bergerak dalam roda ekonomi jangan musuhi N.O karena kalau N.O berhenti dan mogok tidak membeli punyakmu punyai HP yang dituku bubar nah coba ini lembengi-bengi hutan-hutan sone payu karena-kara ada HP tendone payu kan gitu sonemu payu sotengmu payu maksukerbuknya payu facebooknya payu siaran langsung nah inilah kompleksitas sebuah sistem kehidupan yang komprehensif dan integrated dibangun oleh jama'iyah nah datil ulama dari hulu sampai hilir nah datil ulama tidak pernah meninggalkan manusia tidak pernah meninggalkan is islam kohon tinggalno harap mati mispok tinggalno begitu mau mati mispok gelundungno begitu barbok kubur lali yaudah itu makanya perang jawa bisa terjadi karena apa makam karena bagi pangeran diponegoro urusan makam adalah urusan sirotol la zinaan amta alaikum kalau waktu itu diponegoro tidak ngelawan mungkin kita habis sudah menjadi sebuah bangsa karena karena makam karena santri punya makam yang mau ditabrak oleh oleh apa oleh ril kereta yang bagi belanda kereta itu ya lebih penting tapi jari ini orang jawa waktu itu yaudah penting tapi ini makam kuhilang kami kehilangan tawasul kehilangan wasilah kehilangan sirotol mustakim yang isinya sirotol la zinaan amta alaikum hasilnya apa perang jawa meledak belanda bangkrut akhirnya ketika belanda bangkrut belanda nyesel ente entean kang kita habis perang sama orang jawa akhirnya van de venter sebagai anggota volskrat belanda lapor pada ratu wilhelmina harus ada sistem perubahan penjajahan kepada negara-negara india belanda kalau tetap dengan perang kami sudah gak sanggup kami bangkrut akhirnya ratu wilhelmina kalau begitu sekolahkan aja orang-orang inlander itu orang-orang india belanda sekolahkan lahirlah politik etis akhirnya kemudian anak-anak Indonesia bisa-bisa sekolah di Belanda tapi karena anak-anak Indonesia terbiasa dengan hidup sosial yang terbuka maka mereka lebih suka datang ke pasar-pasar malam di pasar-pasar malam menemukan sebuah buku seluntupan yang ditulis oleh Ernest Renan dengan judul what is the nation apa itu sebuah bangsa itulah yang mendalam apa melandasi kesepakatan bersama hidup satu bangsa satu tanah air dan satu negara satu rusak satu bangsa dan satu tanah air terikat dalam sumpah pemuda kemudian ditopang oleh santri khubulhatan minali iman jadilah yang namanya nation state negara kesatuan republik indonesia yang akhirnya kita nikmati Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan republik indonesia dan dengan cara santri dan ahlatil ulama hari ini kita juga lebih lega ternyata Islam masih bisa ada ruang besarnya Islam yang bergerak ke Cina berhenti tidak bergerak lagi Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika berhenti yang ke Rusia berhenti tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia orang haji paling banyak Indonesia sholat paling banyak Indonesia orang berjilbab paling banyak Indonesia orang punya masjid apal Al-Quran terbesar ada di Indonesia maka jangan sekali-sekali kita mengatakan Islam Indonesia adalah Islam tertindas dan dikriminalisasi itu adalah upaya orang-orang bodoh yang sedang menjual apa yang sudah gagal di beberapa tempat ikhwanul muslimin problem solvingnya orang Mesir gagal di Mesir ikhwanul muslimin gagal ada kemudian datang dari Filistin namanya khisbut tahrir didirikan oleh takiyutin anabhani gagal di Arab dibawa ke sini semua produk gagal hampir semuanya dibawa ke sini kenapa? karena tidak mau menjadi followernya Nahdodil ulama pengen independen akhirnya jadi agak organisasi freelance yang tidak cocok dengan tanah nusantara ketika mereka tidak cocok dengan tanah nusantara kita teguhkan bahwa kita punya Islam nusantara ini Islam Indonesia dengan tulang punggung Nahdodil ulama siap menyongsong teknologi yang sudah dipakai beratusan tahun yang namanya cloud yang namanya kita sudah menyelesaikan itu yang lain menggunakan tapi mengingka mengingkari jadi dunia sedang berubah bergeser kemanapun siapkan pernah tidak membayangkan bahwa sistem analog yang namanya Inggris itu yang sekian puluh tahun menikmati fasilitas poroskan Bera London sama Washington tiba-tiba gagal Brexit siapkan tidak pernah kebayang yo tiba-tiba kemudian Eropa membayangkan punya lahan yang luas kemudian mendanai Ukraina untuk melakukan perang dengan Rusia Rusia bertahan akhirnya diledakkan pipanya sekarang jual beli gas dari Amerika jatuhnya lebih mahal akhirnya Eropa di depan musim dingin sangat kacau luar biasa sudah bukan lagi inflasi sudah bukan lagi deflasi sudah bukan lagi reflasi tapi ini adalah resesi dunia yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang di seluruh dunia pada tahun 2030 40 krisis air pangan dan energi krisis air insyaallah kita masih selamat karena kita negeri air hujan tidak pernah berhenti urusan makanan insyaallah kita masih selamat karena makanan kita variatif dari padi teloh sampai tales sampai gembili sampai uwi masih komplit dari urusan energi kita masih menyiapkan tiga energi besar kalau berbicara tentang energi air kita punya air berbicara tentang energi panas bumi kita negeri cincin api berbicara tentang energi matahari kita punya tiga waktu berbicara tentang energi angin kita punya pantai terpanjang dunia dunia maka jangan heran semua sedang bersiap-siap ke Indonesia Nabi Sulaiman dikatakan dari Indonesia karena membangun Candi Boroh Hudur Ratu Sabah dikatakan dari Wonosobo Nabi Sulaiman dari Sleman sekarang Atlantis yang hilang dikatakan dari Bawe Bawean dan kita akan bangga dengan hal-hal yang seperti itu tapi kita lupa bahwa itu adalah cara yang paling fundamental untuk mendekonstruksi budaya orang setelah itu takeover diambil atas nama turunan nenekmu nenekmu yang kan karek tola tola nah itu makanya nah nanti lu lama gak lupa ayo cinta tanah air siara kubur kemana kemana ini bagaimana mempertahankan bangsa dan negara karena masa depan kita adalah masa depan dimana teritori yang terjaga untuk siapa untuk anak-anak Indonesia dan disitulah Nabi Sulaiman dengan sekian dinamikanya antara pengurus harian pengurus banom antara HPN yang akan bergerak ke titik-titik yang paling berjihad ini nanti yang tidak kemudian mengambil titik paling ekstrim apakah kiri apakah kanan tapi tetap di tengah-tengah mengambil sikap tawasut itu gak mudah kalau menjadi ekstrim itu mudah tinggal bawa bom panci udah ekstrim udah selesai nah itulah nah ini dunia masa depan dunia sebentar lagi akan ada penyelesaian bangsa yang gagal bangsa yang bangkrut nah tinggal nah ternyata yang punya umat makanya kita menyiapkan itu semua dalam bingkai-bingkai yang paling dasar menjaga manusia eksistensi bangsa dan negara kita bangkitkan semangat beragama yang tetap punya jangkar sosial yang mapan amma bakdu ini baru mukodima ini belum mulai ngaji saya ini ngaji kan ada amma bakdunya nah ini baru amma bakdu belum mulai bawaan tenang masih sore ini baru amma bakdu jam bira jam sebelas karena ini pengusaha ya udah nanti kapan-kapan lagi kita teruskan kalau sudah situasinya reda gak hujan sini kita kumpul kita tablik akbar besar warganah kita berbicara agama bangsa dan negara dengan basic manusia yang paling solid paling komprensif hari ini hanya Nahdlatil Ulama yang punya mekanismenya ternuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Bismillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wala daynan illa qadaytah Wala maridhan illa shafaytah Wala ayiban illa shatartah Wala faqiran illa agnaytah Wala jahlan illa allamtah Wala hajatan min hawaijid dunya walakhirati Illa qadaytaha wa yassartaha Allahumma yassir umurana Wachassil makasidana Wachassil makasidana ya Allah Birahmatika ya rahman rahimin Allahumma inna nas'aluka min khayri Ma sa'alaka minhu nabiyuka muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa na'uzubika min syarri Masta'azaka minhu nabiyuka muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina min ladunka rahmatan Wahayilana min amrina rasyada Rabbana taqabbal du'a'ana Wa taqabbal hajatana Innaka antas sami'u du'a Wa innaka antas sami'u al-alim Wa tub'alayna ya Allah Wa tub'alayna ya Allah Innaka antas tawwabur rahim Rabbana atina fit dunya hasana Wa fil akhirati hasana Tawakina azab an-nar Wa adakhirna aljannata ma'al abrar Ya azizu ya ghaffar Ya rabbal alamin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa baraka wa sallam Subhana rabbika rabbil azzati Amma yasipun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha A'udhu billah min ashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iyaka na'umudu wa iyaka nasta'in Lina suratul mustaqim Suratul ladhina alamta alayhim Wa ilal ma'adhu bi alayhim Waladhalin Amin Taqabbalallahu minkum minna Wa minkum taqabbal ya kareem Allahumma salli ala muhammad Alhamdulillahi rabbil alayhim Alhamdulillahi rabbil alayhim Alhamdulillahi rabbil alayhim Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton